Intro Persi Bandung akhirnya buka suara atas sanksi dan denda yang dijatuhi Komite Disiplin PSSI Persi secara tegas akan menghormati keputusan tersebut dan akan terus bebenah demi menciptakan lingkungan sepak bola yang kondusif Fes Presiden Operasional PT Persi Bandung Andang Ruhiat mengatakan Panpel Persi mengerti sanksi yang diberikan Komdis PSSI karena memang ada pelanggaran peraturan Pelanggaran tersebut diantaranya ialah penyalaan flare pelemparan dan masuknya penonton ke area lapangan yang mengakibatkan kerusuhan dan korban luka adalah tindakan yang sangat tidak dibenarkan Kami menerima surat dari Komdis PSSI yang memberikan sanksi larangan penyelenggaraan dua pertandingan kandang dengan penonton dan penutupan tribun utara dan selatan untuk tiga pertandingan berturut-turut serta denda sebesar 295 juta Tentunya kami memahami memang harus ada sanksi atas pelanggaran peraturan yang jelas-jelas terjadi di pertandingan lawan Persinya yang kami sangat sayangkan insiden tersebut seharusnya tidak terjadi Bukan hanya sanksi ini merugikan Persib secara material dan imaterial Tetapi khususnya merugikan Boboto Setia yang selama ini telah secara tertib menonton dan mendukung Persib Andang berharap sanksi yang diberikan Komdis PSSI bisa menjadi yang terakhir kalinya untuk Persib dan mengajak seluruh pihak yaitu Panpel, Manajemen Klub, dan Boboto untuk terus bergandeng tangan menjaga ketertiban dan keamanan sehingga pertandingan berjalan lancar dan dapat dinikmati semua orang tuntasnya Media Cina 163.com membuat artikel kontroversial jelang timnas Indonesia tandang ke markas Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 163.com menyebutkan timnas Indonesia akan kalah WO 3-0 dari Cina jika memainkan dua pemain yang baru mendapatkan pasport Indonesia Miss Hilgers dan Eliano Rejner Menurut pemberitahuan Sport Weekly proses naturalisasi Higgler dan Rejner tidak sesuai prosedur hukum di Indonesia Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia bukan di Belanda Tulis 163.com Hal ini merupakan operasi ilegal jika dua pemain naturalisasi itu tampil menghadapi tim Cina Federasi Sepak Bola Cina akan mengadu kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain itu tidak memadai sesuai peraturan AFC kondisi ini akan menghasilkan kemenangan 3-0 untuk timnas Cina sejatinya proses naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Rejner sudah dilakukan prosedur melalui proses naturalisasi mulai dari DPR hingga keluar keputusan Presiden proses pengambilan sumpah keduanya juga dilakukan di wilayah teritorial Indonesia tepatnya di kedotaan besar Republik Indonesia Brussels di Belgia karena itu ancaman hukuman yang dilontarkan 163.com tidak beralasan tuntasnya Persib Bandung kembali menelan kekalahan pada laga kedua AFC Champion Liga Tung Tuan rumah Cina Jiziang FC mampu unggul atas Persib dengan skor 1-0 dari kesalahan fatal yang dilakukan back senior Persib Victor Iqbonevo di babak kedua kesalahan fatal yang dilakukan back senior Victor Iqbonevo di babak kedua berhasil dimanfaatkan lawan menjadi sebuah gol Persib sebenarnya masih mampu menahan serangan dari para pemain Jiziang FC hingga menit ke-70 petaka datang saat Iqbonevo berniat membuang bola dengan cara menyundul namun bola justru jatuh ke kaki pemain lawan Usai pertandingan, Iqbonevo pun menjadi bulan-bulanan netizen yang mayoritas adalah Boboto Iqbonevo pun memberikan statementnya pada Instatory Instagramnya Permainan yang bagus dari tim tadi malam Pertahanan yang buruk dari saya membuat tim kehilangan 1 poin di level ini Anda harus membayar mahal atas kesalahan apapun Saya bertanggung jawab tanpa alasan sepak bola mengalami pasang surut Sulit untuk kembalikan keadaan tadi malam Tetapi saya akan fokus pada hal positif Dan semoga menang di pertandingan berikutnya Tuntasnya